Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Asyid Jana Harifin Khususnya orang tua siswa SMP Negeri 4 Ras Bitung Serta anak-anakku kelas 7 8-9 yang Bapak cintai Tanggal 1-6 Februari Kita memasuki Minggu Luring Yang kedua dan yang diundang Setiap kelas berbeda-beda Untuk kelas 7 nanti yang diundang Adalah siswa-siswa yang memiliki masalah Dalam pembelajaran online Atau pembelajaran daring Baik belum selesai mengejarkan tugas Atau tidak memiliki gadget atau HP Maka siswa tersebut Nanti akan diundang oleh guru mata pelajaran Dan di sekolah akan dibimbing oleh Bapak ibu guru untuk menyelesaikan tugasnya Kelas 8 Itu nanti Diundang semuanya Karena berkaitan dengan pembagian Rapot susulan atau perbaikan rapot Kelas 9 juga sama Diundang semua karena Kelas 9 akan menerima Pinjaman buku bahasa sudah Nah dalam Pelaksanaan Luring ini Anak-anak harus menggunakan Seseragam Sesuai dengan hari yang berlaku Hari Senin Selasa Putih Biru Hari Rabu Kamis Bukian Batik Dan hari Jumat Sabtu Itu menggunakan Pakaian permuka Dan seperti biasa Dalam pelaksanaan Luring ini Harus memperhatikan protokol kesehatan Pertama Menggunakan masker Kedua menjaga jarak Yang ketiga Mencuci tangan Dan untuk cuci tangan ini Kita siapkan baik di atas Maupun di bawah Kemudian anak-anakku Datanglah sesuai jadwal Bagaimana jadwalnya? Minggu ini kita akan menggunakan pola 9, 7, 8 dan 45 9, 7, 8 itu artinya Bahwa yang akan datang pertama Di undang pertama itu Kelas 9 dulu Hari Senin Selasa Menggunakan Putih Biru Kemudian kelas 7 Hari Rabu Kamis Dan kelas 8 Hari Jumat Sabtu Dan pola 45 artinya Hari Senin 4 kelas Hari Selasa 5 kelas Rabu juga kembali 14 Kamis 5 kelas Jumat 4 kelas Sabtu 5 kelas Tetapi tidak datang Berbarengan 4 kelas 5 kelas Peraturannya Pemanggilannya seperti ini Hari Senin Jam 7.30 Itu kelas 9A Jadi sebelum jam 7.30 Harus sudah tiba di sekolah Masuk ke kelas yang berbeda Putra dan Putri Karena dalam satu kelas Tidak boleh lebih dari 18 Kemudian ketika 9A sedang ada di kelas Jam 8 nanti masuk kelas 9B 9B Ingat jam 8 Masuk ke kelas 9B Kelasnya juga sama terpisah Itu antara Putra dan Putri Kemudian jam setengah 9 Masuk kelas 9C Dan jam 9 itu masuk kelas 9D Kemudian untuk hari Selasa 7.30 Kelas 9E Jam 8 Kelas 9F 8.30 9G Jam 9.00 9.00 9.00 Dan 9.30 Itu kelas 9I Dan itu berlaku Untuk hari Senin Itu berlaku Senin Rabu Jumat Sama Kelas ABCD Dengan jam yang sama 7.30 Rombongan kedua Jam 8 Rombongan ketiga 8.30 Dan rombongan keempat Jam 9 Kemudian Untuk hari Selasa Kamis dan Sabtu Rombongan pertama 7.30 Rombongan kedua Jam 8 Rombongan ketiga Jam 8.30 Rombongan keempat Jam 9 Dan rombongan kelima 9.30 Sekali lagi Tidak boleh ada kerumunan Apalagi kelas 7 Pasti sedikit Karena yang diundang Hanya beberapa siswa Mudah-mudahan Dengan lingkungan ini Semua tugas bisa Terselesaikan Semua masalah Bisa ada Solusinya Dan kita Terus akan Semangat Untuk belajar Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh